Intro DPR RI resmi mengesahkan peraturan pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang Pengesahan itu juga diwarnai aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Menteri Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Kamanan Mahfud MD mengatakan prokontra dalam pengesahan undang-undang merupakan hal yang biasa Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna ke-19 masa persidangan 6 tahun sidang 2022-2023 Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna pada selasa 21 Maret Sebanyak tujuh fraksi menyatakan setuju hasil kerja panja dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapur DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang Dua fraksi yakni Partai Demokrat dan PKS menolak pengesahan perpu cipta kerja tersebut Sederet aksi penolakan terhadap perpu cipta kerja telah dilakukan masyarakat baik dari kelompok buruh, petani hingga mahasiswa Aksi yang berlangsung damai tersebut hanya menuntut satu hal kepada DPR yakni penolakan perpu cipta kerja yang dianggap akan merugikan masyarakat Aksi terhadap perpu ini juga dilakukan oleh elemen buruh di berbagai daerah Menurut kelompok buruh, perpu ini banyak merugikan kelompok pekerja Terima kasih telah menonton!